Kita bisa memulai mempertimbangkan alternatif lain ya atau bahkan mengeksplor ya cara lain dalam baru belanja online ya Jadi kan kalau di Shopee tuh nggak ada, eh nggak ada, jadi ada metode pembayaran lain ya Jadi ya memang sih sangat membantu banget ya dengan adanya Shopee Pay Letter ini Tapi teman-teman nggak usah khawatir tetap bisa belanja ya dengan metode pembayaran lain ya Contohnya mungkin Shopee Pay, COD, atau pembayaran lewat bank, debit ya, dan mitra ya, dan sebagainya Nah jadi disini kita perlu aware ya sama kebijakan dan aturan dari platform yang kita gunakan ya Ya kadang perubahan bisa terjadi tiba-tiba seperti ini ya, dan kita harus siap menghadapi dengan kepala dingin ya Yang pasti ini jadi reminder ya buat kita semua bahwa dunia e-commerce dan keuangan itu dinamis ya Jadi kita perlu beradaptasi ya atau adaptif ya dalam menghadapi keperubahan ya Jadi kalau menurut Abang disini Jadi kita sudah menurut abang disini Terima kasih